hai oke welcome back to my channel masih bersama saya ayah nolky jadi kali ini gue bakal oper gigi satu ke gigi dua di sepeda gua kenapa karena ada yang nanya cara mengatasi rantai yang tidak berbindah kegiran dituju gimana caranya kasih tutorial bang buatin videonya dong bang oke siap gua bikin videonya tapi jangan lupa buat temen-temen like subscribe dan nyalakan dulu dong loncengnya oke langsung aja yuk jadi di video sebelumnya gua pernah bikin tutorial setting yang rd gimana gua jelasin pada setel ini ada baut l low dan baut yang high atau yang high jadi untuk yang sudah setting rd ini enggak usah dikotak-katik lagi ya Nah sekarang kita tinggal kita cari yang namanya barrel adjuster rd kebetulan yang gua pakai rd gua ini enggak ada barrel adjusternya kalau enggak ada di rd kita cari di shifter nah ini dia namanya barrel adjuster di shifter cara penggunaannya kalau kita putar ke kanan itu fungsinya untuk membedakan rantai ke giri yang terkecil atau gigi kedua dari ke-1 contoh dan jika diputar ke kiri maka dia akan naik ke atas jika kita kita pada saat ke gigi dua ke gigi satu enggak pindah sekarang posisi shifter di gigi kedua cara pindahin rantai dari sprocket satu kedua tinggal putar saja barrel adjusternya ke kanan sehingga terlihat ya kita pindah rantainya ke sprocket kedua dari sini sudah enggak lontar loncat dan berpindah dengan baik rantainya ke sprocket kedua sesuai dengan shifternya sip mantap Oke sekarang kita coba tes perpindahan gigi setelah saya coba ini lancar ya nggak ada kendala sama sekali dan nggak ada yang loncat-loncat atau bahkan nyangkut dan pindah gigi sip perpindahan gigi sempurna Oke sekian video gua kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe thanks for watching sampai jumpa di video gua selanjutnya bye bye